Intro Ma Lo yang tenang ya Asti ikhlasku Neng, mobil jenajahnya kok belum datang juga Tadi udah saya telepon kau pak Sudah on the way, ditunggu sementar ya pak Kelamaan neng, mending kita sewa mobil jenajah yang lainnya aja deh Jangan pak, beneran udah jalan kesini kok, ditunggu sementar lagi aja ya Yaudah kali ini Aduh, alhamdulillah kalian udah nyampe Ayo cepat, kerandanya kita bawa masuk ke dalam pak Ayo pak Baik pak Kalian lembut banget sih Tadi tuh ya orang-orang udah pernah mau nyari ambulans yang lain tau gak Iya tadi tuh di jalan lah insiden Ada, mampir digebukin sama orang Terus ceritanya gimana? Iya udah nanti aja sih gue ceritainnya Coba deh ya Lo perhatikan Itu Arno, suaminya Rahman Wah itu gak ada sedih-sedihnya Masa sih? Masa sih? Masa sih? Khoj. 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 selamat menikmati mas Arul, sabar mas, ikhlasin lagi mas, ikhlasin lagi kasih, ikhlasin lagi oke pengen dia memang enggak tahu diri kan Masa suaminya udah disosok? Ras, jangan jangan sebelumnya mereka udah ada affair lagi. Udah, udah, udah. Kalian berdua jangan sehuzon lah. Sebenarnya, Ras dicuriga. Karena menurut Rasti, Rahma itu meninggalnya gak wajar. Gak wajar gimana maksud lo? Jadi gini, sebelum Rahma meninggal, dia sempat datangin Rasti. Dia curhat ke Rasti. Dia bilang katanya Arul itu selingkuh sama Maya. Dan dia punya bukti. Ras, ini bukan gosip. Itu beneran. Nanti deh, nanti gue kirim fotonya ke lo ya, biar lo liat. Tunggu. Eh? Gimana? Lo liat kan? Lama kirim fotonya ke Rasti. Dan yang lebih gak masuk akal. Waktu kecelakaan itu, Rahma gak sendiri. Ada Arul di dalam mobil itu. Tapi kalian liat, Arul baik-baik aja. Gak ada luka. Gak ada gores. Tapi sepupu Rasti meninggal. Untuk soal itu udahlah, gak usah dibahas lagi. Sekarang Rahma udah tenang di alamnya. Kalau kamu masih ngomongin terus, nanti rohnya Rahma itu gak tenang dan penasaran. G정이ikan apa dia? rambu lольшimy. Urwat dah berjaya. G 어때? tria-tria. Joyil. Pemirsa, kabar dua kembali datang menimpa jagad artis yang berbapan atas, Sahrul alias Arul. Istri Arul meninggal dalam pecelakaan maut di jalan raya, dan Arul yang satu mobil dengan istrinya berhasil selamat. Aba kamu tinggalkan aku tinggalkan cepat, Ramah. Pasti ada yang gak beres nih. Astaga hampir lagi! Ramah! 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 Aduh! 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 Aduh Masih tuh yakin banget seribu persen Masa iya rasti bisa sampe lupa sih sama muka sepupes sendiri juga kan? Ya terus kenapa ramu masih ngantuin lo? Atau jangan-jangan lo masih punya utang sama si Rahman? Enak aja lo kalo ngamang Mulut gue kayak perasotan lo Aduh kok Oke Mungkin nggak ya Rohnya Rahman Penasaran Karena rasti Ceritain curhatannya dia tentang Arul sama Mayang ke kalian Mungkin nggak? Aduh Aduh Rasti harus gimana dong? Aduh Rasti Rasti nggak Rasti Aku mau ngomong sama kakak Kenapa? Sorry, tadi aku gak sengaja denger kalian ngomongin tonton Mbak Rahmah Tapi, barusan aku dibisikin sesuatu Astaghfirullahaladzim Dibisikin apaan? Ya ampun Aduh tukan kan dia, beneran dia nyamperin lagi Maksudnya apa, maksudnya... Mbak Rahmah kayaknya mau nyampaikan sesuatu ke kak Rasky Tuhan! Mau ngomong apa coba! Sista, serius kamu? Udah aku serius, ngeras. Aduh, 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 aduh. Sisa, tadi dia bilang gak? Ngomong gak? Dia itu mau yang pengen apa ke-ke-keras dia. Aku gak tau. Ah, gak diam. Gak, gak mau di bawah. Tidak, tersinggir dong. Hai, Rahma. Apa kabar? Udah-udah lu baik-baik aja ya di sana. Rasti udah dateng nih. Mau ngomong apa? Cepetan ya. Tapi kalo gak mau nyampein sesuatu... Jangan gangguin lagi ya. Kan ramai tau. Rasti pernah aku. Sista, kamu kenapa? Tolong aku, Rasti! Tolong aku! Sista. Tolong aku, Rasti! Sista. Sista, kamu kenapa sih? Kamu mau minta tolong apa sama Rasti? Bukan aku yang mau minta tolong! Tapi ramai! Sista. Kamu mau minta tolong apa sama Rasti? Sista. Aku dibunuh. Aku dibunuh. Sista. Sista! Sista! Kalo beneran Rahma dibunuh, Berarti kejadian kecelakaan itu cuma modus dong. Tapi kalo emang Rahmanya dibunuh, Kenapa polisi bisa gak curiga? Karena rasanya polisinya tau. Kalo soal itu Rasti gak tau deh. Tapi ya, Dari awal, Rasti tuh dicuriga sama Arul. Gak masuk akal banget. Nih ya, Arul sehat. Tapi mobilnya hancur, istrinya meninggal. Gak masuk akal kan? Bisa jadi, Mbak Rahma udah dibunuh duluan. Oke. Oke ini, ini mulai masuk akal. Kayaknya Rasti harus setuju sama Sista. Pasti Arul itu pura-pura kecelakaan. Jadi seakan-akan, Rahma itu meninggal juga karena kecelakaan. Masuk akal kan? Iya kan? Jalan satu-satunya, Kita harus minta polisi, Untuk ngelakuin visum ulang. Nah, Itu cara paling mungkin tuh. Dari visum, Kita bisa tau, Rahma meninggal kenapa. Iya kan? Oke. Biar aku telepon langsung ya. Tunggu-tunggu, Minimati. Hei kan dikelu. jika sudah jika sudah mencari,